Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya lagi mau share buat teman-teman ya di runitas, 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 aktivitas pagi saya ini mau belanja ini suasananya ini lokasi di Aplecau ya saya mau turun dulu ke lift menuju pasarnya ini menuju pasarnya ikan yang lebih murah kalau disini pasarnya itu ada tiga ya tapi saya mencari pasar yang agak jalannya agak jauh karena ikannya itu murah itu nelayan-nelayan kapal nelayan ikannya sekarang ke arah menuju ke pasarnya ya jadi aktivitas saya kalau pagi itu setelah bersih-bersih biasa lah namanya ART ya jadi bersih-bersih nyampung apa cuci wisi kosek wisi begitu semuanya selesai cuci baju selesai ya diganti turun ke pasar belanja setelah belanja masak setelah masak setelah keadaan seterusnya ini suasananya seperti ini suasananya bagus itu banyak sekali kapal ya itu kapal ikan ini kapal ikan banyak nelayan-nelayan ikannya jadi saya mau ke pasar menuju ke depan sana ya depan sana itu ikannya agak murah ya beda sama yang di pasar bawah rumah itu bedanya itu ada sampai 3 biji seumpama di bawah rumah saya itu 50 ya ikan merah itu 50 dapat 5 apa dapat 4 ya biasanya 4 gitu kalau di sana itu 50 bisa dapat sampai 9 sampai 10 biji begitu jadi kan sayang kan ini suasananya gak begitu panas karena berapa hari ini Hong Kong lagi hujan terus ya jadi cuma cerah begini saya kan lama gak nge-vlog aktivitas sehari-hari ya nah tadi seperti ini yang belum tahu mungkin baru ketemu channel saya aktivitasnya itu apa-apa aja kalau pagi sekarang saatnya belanja biasanya belanja saya itu jam 10 ini tadi aku agak siang karena aku selesaiin kerjaan rumah dulu baru aku keluar ya teman-teman gimana kabarnya semua sehat ya banyak kapal-kapalnya kapalnya terdampar banyak sekali ya tempatnya juga ada yang bagi yang pengen libur libur deket-deket yang sekitar rumahnya di sini juga bisa duduk-duduk di sana juga ada bisa ada kursi-kursi ini suasana ini ya itu mendungnya ya gunungnya gunungnya berkabut itu gunung puncak Aplecao itu ya Laitong punya Laitong itu puncak Laitongnya berkabut sebentar lagi udah mau nyampe pasar ya ini saya jalan pelan kalau cepet ya sekitar 20 menit lah 20 menit nyampe tuh banyak mbak-mbaknya lagi momong momong yang jaga nenek ya biasanya kalau jaga nenek emang jam-jam segini itu turun di taman ntar waktunya mau sekitar jam 12 mau apa itu makan siang itu baru naik sekitar jam 12 ntar setengah 12 naik masak udah karena aku juga pernah jaga nenek ya nah itu aku kasih lihat ya itu banyak orang yang beli ikan yang baru turun dari kapal nelayannya coba kayaknya ada ya aku lihat ada enggak biasanya disitu itu malah lebih murah ya ajak ada enggak ikannya biasanya ada ini yang kapal buat nyeberang tuh gak ada oh ada yang jualat ikan tuh yang habis itu ada ikan apa namanya yang baru ini ya baru ngambil pakai kapal jadi langsung ada yang beli disitu murah beda sama yang di pasar beda jauh harganya tapi saya mau beli ke pasar aja saya mau beli itu mau beli ikan balungannya tapi ya balungan ikan sama buntuk ikan ikannya yang gede banget itu yang kayak kayak ular itu ikan ikan opo jentengnya yang indo gak ngerti guys pokoknya ikannya gede kalau di indo kagak berani makan itu ikan tapi kalau disini mau-mau aja dulu sih aku gak gak suka itu ya belut ya belut ya belut itu jijik takut ini takut banget kalau ngeliat makan aja dibayar uang aku gak mau pokoknya gede 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 eh sekarang udah tau rasanya ketagihan enak ternyata belut itu aku skip dulu ntar nyampe masuk ini kan udah di pasar ini pasarnya saya lewat belakang jadi aku skip dulu terus pas masuk nanti aku buka lagi ya ini masuk ya saya lewat lewat pintu belakang ya aku lewat pintu belakang disini ada ikan mau cari ikan apa untuk cumi ikannya kalau disini murah-murah guys satu piring-piring gitu murah ini pengen cumi-cumi enak ini cumi-cumi dimasak hitam mulia sebelah sana coba aku mau cari ikan lemang tapi kalau tunjuk namanya apa ikan gak tahu ikan lemang itu kalau tunjuk ikan apa ya ini ada 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 udang kipas Kepitannya macam-macam ya Kepit ini Ikannya yang dicari gak as ya Itu macam-macam ikan Itu udang kipas Ada lobster Ikannya banyak macam Udangnya juga macam-macam Udang yang paling enak itu Yang baru-baru itu Yang norak-lorak itu Udang itu yang paling enak Harganya juga paling mahal Ini mamah Oke Terima kasih buat teman Sisi Yang sudah menonton video Sisi ya Sisi mau belajar dulu Ini mau beli gemi gemi Mau tak masak Oke terima kasih Sukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh